Film Ayoputus menceritakan tentang seorang playboy populer bernama Selatan Azada Dirgantara. Karena memiliki paras yang tampan, Selatan dikenal sebagai seorang cowok yang sering menggoda cewek-cewek jika sedang pertandingan futsal. Bahkan dirinya dikenal sebagai cowok playboy populer di sekolahnya itu. Sementara Alma Amrilia Zia dikenal sebagai cewek cantik yang susah akrab dengan cowok. Bahkan tidak pernah mau membuka hati untuk cowok baru. Selatan memiliki dua sahabat, yaitu Farhan, Sandi Pradana, dan Leon, Andrew Barrett, si pembuat onar yang paling setia dan selalu ada untuk Selatan. Di sisi lain, Alma juga memiliki seorang sahabat bernama Brian, Ciko Kurniawan, yang selalu menemaninya sejak kecil dan paling mengerti dirinya. Suatu hari, Selatan berfikir Alma adalah incaran selanjutnya untuk dijadikan pacar tiga harinya. Berawal dari modus dan pertengkaran, Alma dan Selatan memulai kisah cinta yang selalu diuji dengan berbagai masalah. Meski mereka menjalin hubungan, keduanya kerap kali bertengkar dan tidak mau mengalah. Selatan selalu mengganggu Alma, namun semakin lama Selatan malah membawa perasaan terhadap Alma. Sementara Alma yang biasanya sulit terbuka dengan cowok baru, ia mulai membuka hatinya untuk Selatan. Namun, Selatan tetap harus mempertahankan reputasinya yang bergensi sebagai womanizer di hadapan teman-temannya sehingga ia berusaha putus dari Alma. Lalu, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apakah Selatan akan memutuskan hubungan dengan Alma selama tiga hari seperti apa yang pernah dilakukannya kepada para mantannya? Terima kasih telah menonton!